Jokowi Dodo Menjadi pasangan duet yang terkenal dengan sepak terjangian di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di ibu kota Popularitas gubernur yang terkenal dengan belusukannya ini pun semakin tinggi Karena Jokowi dapat mendangun kedekatan dengan warga sekitar dengan sering memberikan pengarahan demi maju dan bersihnya Jakarta Semakin harumnya nama Jokowi di mata masyarakat Indonesia Membuat hal ini pun tidak disiasiakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yang mengantarkan namanya menjadi calon presiden ketujuh Indonesia Dan dalam pesta demokrasi baru lalu Jokowi pun tertilih menjadi presiden Republik Indonesia yang ketujuh bersama wakil presiden Yusuf Kala Ya pada 22 Juli 2014 kemarin Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyatakan Jokowi Dodo sebagai presiden tertilih Dimana pasangan Jokowi-JK unggul dengan perolehan suara sebanyak 53,14% Untuk itu mari kita simak berbagai kisah hidup Jokowi yang terangkum dalam fakta dan gosip Jokowi berikut ini Lahir di Surakarta 21 Juni 1961 Jokowi besar di keluarga yang hidupnya serba pas-pasan yang tinggal di rumah sederhana di bantaran Kalianyar Setelah masih duduk di bangku sekolah dasar Jokowi kecil menyambi sekolahnya dengan berdagang apa saja Memojek payung kalah hujan dan juga menjadi kulip panggul di pasar untuk membantu biaya sekolahnya Dan setelah lulus SD Jokowi menyelesaikan pendidikannya di SMPN 1 Surakarta dan SMA Negeri 6 Surakarta Selama menjalani pendidikannya Jokowi terkenal sebagai anak yang cerdas dan selalu menjadi juara kelas bahkan juara umum Setelah lulus Jokowi pun melanjutkan pendidikannya di jurusan Teknologi Kayu, Fakultas Kehutaran Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Keputusannya untuk melanjutkan kuliah sempat menjadi beban tersendiri bagi ayah yaitu Notomi Harjo yang hanya bekerja sebagai tukang kayu Perhati dengan kesulitan ayahnya yang mencari uang untuk membiayai kuliahnya Jokowi pun menyambi kuliahnya dengan bekerja di beberapa tempat untuk membiayai indekos dan hidupnya sehari-hari Dan pada tahun 1985 Jokowi berhasil meraih gelar sarjananya Setelah lulus Jokowi memutuskan untuk merantau ke Aceh dan bekerja di sebuah perusahaan BUMN Namun setelah menikah Jokowi memilih untuk kembali ke kota kelahirannya di Solo Dan ikut bekerja di perusahaan mebel milik pamannya sebagai kepala produksi Berkat ketekunannya Jokowi akhirnya mampu mendirikan perusahaan mebel miliknya sendiri Dengan menggadaikan sertifikat tanah milik orang tuanya sebagai modal Jokowi merintis bisnis mebelnya Selama 9 tahun Jokowi mengalami jatuh bangun merintis usaha bersama sang istri tercinta Iryana Sosok kepemimpinan Jokowi mulai terlihat saat dirinya sukses membentuk Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau disingkat ASPINDO Jokowi pun akhirnya banyak diminta oleh orang-orang di sekelilingnya Untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Solo Setelah sukses memenangkan pilkada Solo Jokowi tanpa mengenal lelah membangun kota kelahiran tersebut Setelah itu Jokowi pun menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi dengan menjadi gubernur DKI Jakarta Dan saat menjadi gubernur DKI Jakarta Popularitas Jokowi pun semakin meningkat Sehingga pada pemilihan presiden tahun 2014 ini Jokowi pun maju sebagai calon presiden Republik Indonesia Yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dan didukung oleh Partai Nasdem, PKB, serta Hanura Penampilan Jokowi yang bersahaja dan dekat dengan rakyat memang telah menjadi daya tarik sendiri di hati masyarakat Jakarta maupun masyarakat Indonesia Sepak terjang Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta pun segera dinilai setelah dirinya dilantik Dan sebagai bukti akan janji-janjinya Seusai upacara pelantikan Jokowi langsung turun mengunjungi warga Keluar masuk kampung Belusukan ke ganggang sempit Hanya untuk dapat mendengar langsung aspirasi warganya yang sedang dilanda permasalahan Bahkan saat banjir besar melanda Jakarta Jokowi langsung sigap mendatangi beberapa titik banjir di Jakarta Tidak hanya untuk memberikan bantuan Namun juga melakukan beberapa tindakan pencegahan agar banjir dapat cepat teratasi Gebrakan lainnya yang juga cukup signifikan dilakukan oleh kepemimpinan Jokowi Adalah dengan dibuatnya Kartu Jakarta Sehat Dimana seluruh warga Jakarta yang kurang mampu dapat berobat secara gratis di beberapa rumah sakit Selain itu beberapa gebrakan lainnya Mulai dari melelang posisi lurah dan camat Memperbaiki pelayanan publik Melanjutkan proses pembangunan MRT Membuat PRJ tandingan yang diselenggarakan di Bonat Hingga berhasil menata ulang pasar tanah abang Membuat nama Jokowi sering menjadi headline dalam pemberitaan nasional maupun internasional Atas segala kerja keras yang ini membuat Jokowi banyak menerima penghargaan Dari beberapa pihak yang menilai kesuksesan Jokowi sebagai seorang pemimpin Seperti pada tahun 2012 lalu dalam forum konferensi The First Indonesia Public Relations Summit Jokowi menerima penghargaan sebagai tokoh publik pilihan tahun 2012 Jokowi juga berhasil menyebut penghargaan Special Award Marketer 2012 dalam Kereta Jaya Award Masih di tahun 2012, The City Mayor's Foundation juga menempatkan Jokowi di urutan ketiga Dalam pemilihan Wali Kota Terbaik Dunia World Mayor Project 2012 Berkat perannya dalam mengubah Solo menjadi pusat seni dan budaya yang menarik turis internasional Bahkan Jokowi berhasil meraih penghargaan bintang jasa utama yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Hideyono Jokowi telah menaklukkan Jakarta dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana Membumi dan merakyat telah menjadikannya ikon dalam waktu yang sangat singkat Kesederhanaannya tersebut pula yang telah menjadikannya dipercaya oleh sebagian besar rakyat Indonesia Untuk memimpin negara ini Kesederhanaannya dapat terlihat dari penampilannya sehari-hari yang selalu memakai kemeja putih dan celana hitam Dirinya mengaku bahwa kemeja dan celananya itu dijahit sendiri Untuk menjahit pakaiannya tersebut, Jokowi memiliki penjahit langganan di Solo Untuk bahannya pun dibelikan langsung oleh sang istri di pasar Klewer Solo Jokowi pun membocorkan kalau ia hanya harus merogoh kocek sebanyak 35 ribu rupiah untuk memperoleh sepotong bahan baju berwarna putih Dan 45 ribu rupiah untuk celana panjang Jadi total satu setel pakaiannya hanya sebesar 80 ribu rupiah saja Presiden Republik Indonesia ketujuh ini mengaku memiliki 12 potong pakaian berwarna putih yang siap digunakan sehari-hari Bukan hanya masalah pakaian, untuk sepatu Jokowi pun tidak pernah memilih sepatu berharga mahal Dirinya mengaku punya sepatu Cats kegemarannya yang kerap ia pakai pada saat kerja lapangan Menurutnya, sepatu tersebut telah ia pakai selama 3 tahun Walaupun sudah pernah jebol, namun sepatu tersebut langsung diperbaiki dan dipakai kembali Dan yang paling menarik adalah ketika ia sedang melakukan belusukan di pasar modern yang terletak di samping stasiun Depok Baru pada 4 Juli 2014 lalu Selain berbicara dengan para pedagang, Jokowi pun rela berdesakan dengan warga untuk ikut menawar barang obralan Setelah menanyakan harganya, Jokowi pun memborong ke meja kotak-kotak Selain itu, Jokowi juga memilih-milih sepatu Dan akhirnya ia pun merasa cocok dengan sebuah sepatu seharga 160 ribu rupiah Yang merupakan sepatu buatan dalam negeri Kesederhanaannya pun bukan hanya sekedar dari cara berpakaiannya saja Pada saat kunjungan kerja ke Lampung, dalam rangka kelanjutan kerjasama antara Pemprov DKI dengan Pemprov Lampung Terkait ketersediaan pangan di Jakarta April lalu Jokowi menggunakan pesawat Garuda Indonesia kelas ekonomi Jokowi yang terlihat mengenakan kemeja warna putih itu duduk di bangku nomor 43K Berada di bagian belakang pesawat Dan untuk menuju ke bangkunya, Jokowi terlihat membawa kopernya sendiri Walau ia ditemani oleh beberapa orang pengawalnya Selain itu ada satu hal lagi yang menarik yang dilakukan oleh Jokowi Yang tentunya bisa dibilang tidak pernah dilakukan oleh para pejabat lainnya Ya, menjelang sesi terakhir debat Capres-Cawapres yang dikelar KPU di Hotel Bidakara Jakarta Pada Sabtu 5 Juli 2014 lalu Jokowi JK asyik berfoto selfie Dan hasil foto selfie-nya itu pun langsung diunggah ke laman Facebook Jokowi bernama JKW Official Dengan kalimat selfie dulu dengan Pak JK sebelum persiapan debat nanti malam Semangat dan senyum kami selalu ada karena dukungan Anda semua Jangan lupa 4 hari lagi pilih nomor 2 Hashtag Jokowi JK Selfie Hashtag Rame Pilih 2 Salam Dua Jari Indonesia Dan memirsa itulah tadi beberapa kisah perjalanan hidup Jokowi yang membuktikan Bahwa buah dari kerja keras, ketekunan dan kesabaran adalah kesuksesan Sosoknya yang sederhana dan begitu bumi memang mampu merebut hati sebagian besar rakyat Indonesia Selamat Pak Jokowi Semoga selalu amanah dan tetap menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama Salam 3 Jari Salam untuk Persatuan Indonesia Untuk Indonesia baru yang lebih maju